Masjid Jami Bajur Rahman yang berlokasi di Dusun Silir Krombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Silir Agung Banyuwangi, yang pembangunannya memakai waktu hingga 8 tahun, serta menghabiskan anggaran 3,5 miliar pada Sabtu pagi akhirnya diresmikan. Peresmian tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuwangi Sugira yang disaksikan asisten tinggal Provinsi Jawa Timur, yakni Jazuli. Inilah detik-detik peresmian Masjid Jami Bajur Rahman di Dusun Silir Krombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Silir Agung Banyuwangi, yang dilakukan oleh Wakil Bupati Banyuwangi Sugira pada Sabtu pagi. Selain itu, peresmian ini juga dihadiri oleh asisten 3 Provinsi Jawa Timur, Jazuli, atau kulintas agama mulai dari agama Kristen, Hindu, Buddha. Penasehat Masjid Agus Supriyadi menjelaskan bahwa untuk proses pembangunan masjid ini membutuhkan waktu hingga 8 tahun, dan menghabiskan anggaran sebanyak 3,5 miliar rupiah. Dana yang didapat merupakan urunan warga dan juga bantuan dari pemerintah Banyuwangi, serta bantuan dari Gubernur Jawa Timur, yakni Hafifah Indar Parawansa. Agus Supriyadi juga menambahkan bahwa dalam peresmian ini juga diisi menghidu hasanah oleh Habib Muksin Baharum, yang mendekankan untuk memperlihatkan masjid dengan diisi berbagai kegiatan yang positif, yang tentunya dapat membangun generasi muda yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara itu, menurut asisten tiga provinsi Jawa Timur, JASULI ini merupakan kebanggaan yang mana dana pembangunan juga dari Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawansa, berbentuk masjid yang sangat buka dan bisa dikatakan sangat istimewa. Peresmian yang sebelumnya akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Hafifah Indar Parawansa tersebut akhirnya diwakiltan kepada asisten tiga, lantaran Gubernur kegiatannya sangat padat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.